Aku tuh baru nyadarin gitu loh, abis itu kita perempuan, abis itu jadi ibu, abis itu punya anak, abis itu anaknya rasanya tuh pengen ngedampingin terus. Gimana? Kesibukannya? Sekarang gak sibuk. Kesibukannya ya di rumah sama yang urusin anak-anak, suami, nyata, keluarga. Ya so far sih sekarang masih itu aja ya, karena masih pandemi juga jadi belum berani ngambil terlalu banyak kegiatan gitu. Dan hari ini belum jukain agenda ini? Nah hari ini aku abis ada bikin virtual fashion show bersama Ainaya.id gitu. Jadi ini kayaknya baju, apa namanya, untuk hari raya gitu kali ya. Gimana persiapannya sendiri nih dendengar lagi umat-umat kemudian seperti apa? Ya pastinya siapin diri, mesti bangun sahur ya kan. Terus udah itu anakku yang gede kan Riba tuh udah belajar puasa dari tahun lalu. Jadi tahun ini juga aku mau insya Allah semoga dia bisa puasanya pul lagi gitu. Tapi kan tahun lalu kan lagi puasa di rumah aja nih. Nah sekarang kan udah mulai masuk sekolah gitu. Jadi aku tuh dari kemarin-kemarin udah mulai bilang sama dia, Riba nanti puasa lagi ya papi sambil masuk sekolah gitu. Terus kayak, ih nanti pasti seru deh pasti temen-temen pada puasa juga. Jadi kan seru ya puasa bareng temen-temen, aku bilang gitu. Betul nih. Udah tanggapan anak sendiri seperti apa sih? Dengan mau berpuasa tapi ikhlas. Sudah mulai 50% kali ya sekolah ya? Ah enggak, kalau anakku udah full masuk. Ya kalau dia mah yang bilangnya ya maunya dirumah aja gitu. Ya nggak bisa, aku bilang kan udah mulai masuk sekolah gitu kan. Makanya aku selalu kayak encourage dia kalau enggak kok tenang aja puasa di sekolah tuh seru. Karena temen-temen juga pasti puasa. Justru bakalan malu nanti kalau nggak puasa gitu. Jadi aku tuh selalu apa sih nyemangatin dia gitu kan. Untuk ya udah sambil puasa tapi sambil sekolah ya semangat gitu. Jadi aku kayak pengen ngedampingin dia terus. Terus juga apa namanya ya nyemangatin lah ya supaya dia juga semangat. Itu kan berangkat ke sekolah tuh nggak lemes gitu. Walaupun kalau dipikirin ya pasti ya lemes ya namanya juga anak-anak ya. Lari-lari main apa gitu. Tapi ya itu aku tuh pengen dari sekarang aku. Makanya udah bilang ke dia bentar lagi puasa dan pastinya seru. Karena dia sambil sekolah gitu. Enggak dari pes-pes langsung buat buka puasa? Kalau anakku mah kayaknya terserah aja ya gitu. Paling ya jadi tradisi keluarga aku tuh buka hari pertama dan hari terakhir tuh biasanya menunya harus ada sok buntutnya. Itu ciri khas nggak tau kenapa ya. Emang kita suka sok buntut. Terus kayak hari pertama dan terakhir tuh ya kumpul di rumah mama gitu. Jadi setelah itu mau tetap buka di rumah mama juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak juga bebas. Yang penting udah ngumpul hari pertama tuh kayak ya udah harus gitu ya. Mau papa tuh udah pesen dia belum buka di rumah gitu. Mbak biasanya karena anak-anak ini kalau tentu selesai lu gimana cara? Nah kalau tahun lalu pokoknya aku bangunin. Udah pasti nggak mau bangun kan ya aku gendong gitu. Aku bangunin itu tuh sambil gendong. Karena kalau cuma bangun yuk bangun bangun tuh nggak akan bangun ya. Yang ada ah marah, nangis. Nah kalau aku gimana caranya langsung aku ngangkat. Langsung aku gendong aku bawa ke meja makan. Baru disitu dia udah rame. Dia lihat-lihat. Oh ya udah makan, makan gitu. Udah hafal doa ini juga berarti ya. Mesti buka puasa. Buka puasa. Ya mulai ngakalin lagi. Mesti diingetin lagi kan. Karena ya udah lupa juga kan dia kan. Gitu. Makanya dari kemarin-kemarin tuh mulai pelan-pelan tuh kenalin lagi nih. Ngingetin lagi nih. Bentar lagi mau puasa loh. Kayak tahun lalu Riga puasanya full loh. Sampai 30 hari nggak pernah bolong sampai maghrib gitu. Nanti kita kayak gitu lagi ya. Gitu. Tapi ngasih reward sendiri nggak sih ke anak untuk puasanya full? Nanti tidak. Apa ya aku ngasih reward. Apa aku rupa. Tapi papaku tuh yang ngampe. Hah Riga puasanya full ya. Genpa beliin es krim ya. Gitu. Terus ya. Pak kamu kali Indomaret kamu beli es krim. Oh ya ya. Ya udah gitu. Jadi Genpa mau kasih hadiah buat Riga ya. Karena Riga puasanya full gitu. Yaudah dia juga happy. Terus kita foto-foto gitu. Jadi kayak. Ya apa. Mudah-mudahan sih dia terkenang gitu ya. Puasa pertamanya nih. Dikasih apa gitu. Sama grandpa nya. Sama aku juga. Ya aku dikasih mainan ya aku. Tapi ngajarinnya gimana sih maksudnya untuk. Masih tahu bahwa saya temukan wajib. Iya. Jadi awalnya tuh tahun lalu tuh. Aku sama suami tuh pasti ngingetin dia. Karena Riga kita mau puasa. Ya pasti dia nanya puasa itu apa. Ya itu. Kuasa tuh kita gak makan. Gak minum. Dari subuh sampai maghrib gitu kan. Dan ya dia udah biasalah ngeliat aku sama. Orang rumah kan puasa. Tahun-tahun sebelumnya. Terus juga akhirnya kita bilang. Riga kan udah gede. Udah umur lima. Berarti udah bisa latihan puasa gitu kan. Ya udah. Akhirnya pas saur hari pertama tuh. Ya itu kan gak membangun. Aku gendong. Aku langsung dudukin di meja makan. Aku bilang. Ya makan yuk. Kita harus saur gitu kan. Supaya kuat. Banyak minum. Banyak makan gitu kan. Riga coba ya puasa sampai maghrib. Tapi kalau enggak ya gak apa-apa gitu. Karena aku mikirnya juga. Pas kecil masih lima tahun. Gak mau terlalu maksain gitu. Udah ya pas saurin pertama puasa. Dia jalani. Ternyata. Ya mungkin karena masih online juga. Kalau dia sekolahnya. Jadi di rumah doang. Gak ngapa-ngapain. Ternyata bisa tuh. Dia sampai maghrib tuh gak mau buka. Gitu. Paling kayak cuman di atas yang 12 tuh dia bilang. Aduh kayak. Ya lamper gitu. Tapi aku tanya lagi kan. Beneran mau buka. Atau mau ngantin aja pas maghrib. Kalau masih kuat gak? Aku tanyakan. Dia bilang kuat sih. Ya udah. Ya udah kalau kuat. Ya udah lanjut. Ya ternyata kuat gitu kan. Dan emang mungkin anaknya gak terlalu suka makan. Jadi ya gak masalah lah gitu ya. Gak terlalu nyari banget. Ya mungkin aus kali ya. Kalau anak-anak tuh. Ya udah. Sampai hari pertama maghrib. Ya udah besoknya aku gituin lagi. Ya udah gitu. Jadi kayak. Dianya juga udah kuat juga ya. Tapi mungkin karena dirumah aja. Nah ini aku gak tau nih. Karena udah mulai masuk sekolah. Aku gak tau dia kuat atau enggak. Cuman ya pengennya sih ya. Karena temen-temennya juga udah mulai kuasa. Pengennya dia juga semangat gitu. Jadi akhirnya berarti. Ya udah ikut kuasa juga. Kayak antar nagri. Biasanya. Ada yang waktu itu kayak. Gika. Gika. Aku. Ya pengennya sih ya. Tentang buka. Terus ya pastinya. Ibadahnya. Lebih. Banyak lagi. Gitu waktu lagi ya. Sekarang juga kan. Kayaknya ya gak. Belom banyak kegiatan gitu. Jadi masih. Bisa buka kuasa di rumah. Terus ya. Makanya kan kalo buka kuasa di rumah. Ya bisa sambil ngapain gitu ya. Ibadahnya tuh lebih. Bisa lebih panjang. Mungkin ada tradisi budik gak sih mungkin. Nanti. Tahun ini. Aku gak tau ya. Tahun ini. Cuman. Ya kalo kemarin-marin kan kita di rumah aja. Tahun ini juga kalo misalnya emang masih. Apa ya. Masih gak memungkinkan. Ya mungkin ya masih di rumah aja sih. Menerapkan pendidikan. Apa. Agama kepada anak tuh. Seperti apa sih kalo. Feva sendiri. Ya kalo aku yang pasti. Apa ya. Untungnya Riga tuh juga sekolahnya di sekolah Islam. Jadi. Aku tinggal. Apa ya. Nambahin dikit-dikit aja lah di rumah. Sama paling les ngaji di rumah gitu. Terus ya penting banget ilmu agama. Dari kecil. Makanya ini kayak. Rajendra dia di atas 3 tahun ya. Tapi. Udah aku ikutin les ngaji. Jadi. Itu juga susah banget sih. Awalnya. Dia akan. Ya kalo menang umur 3. Suruh Zoom gitu ya. Kalian ini kan. Bosen ya. Pasti. Dikit doang. Terus ntar dia gak mau. Dikit doang. Ntar gak mau lagi. Tapi ya itu. Emang. Apa. Tantangannya. Dan aku juga. Sama guru ngajinya. Dia juga pinter gitu loh. Yang tadi cuman baca doang. Sekarang tuh kalo mau baca. Kalo mau ngaji tuh kayak. Ada. Apa. Nulis-nulis. Gambar-gambar. Banyak gambar. Apa gitu. Jadi. Dia semangat kan. Seru gitu loh. Gak cuman huruf hijaya doang. Tapi. Hurufnya tuh. Ada. Binatang apanya. Kayak gitu-gitu. Nah. Itu aku juga tadinya tuh. Awal-awal nyerah gitu ya. Kayak. Aku nih anak kok. Di setiap les. Gak mau. Setiap les tuh. Ada aja alesannya. Sambil makan lah. Sambil ini. Ntar ini. Ntar itu. Tapi terus. Guru ngajinya malah yang ingetin aku. Kak sabar ya. Emang. Raja Indra masih umur tiga. Ya. Emang begitu. Gitu kan. Jadi. Kenapa yang sama. Wah. Aku yang dihitungin gitu kan. Oh iya. Kamu juga kayaknya. Kamu deh. Harus lebih sabar. Akhirnya aku yang ngomong gitu. Ya udah ya. Akhirnya kita. Ya sama-sama lah gitu. Maksudnya. Kalau kita gak biasain. Nanti akan melupakan. Gitu loh. Jadi. Bener-bener aku. Sebisa mungkin. Kalau memang. Disepetin waktunya juga. Ya. Ngaji lah. Hibang anak dari kecil. Tapi kalau. Ada rencana lah. Misalnya menyelokakan anak. Setelah ini kan sekolah. Islam ya. Mungkin ke pesantren atau itu. Emang udah ada cita-cita. Seperti itu gak sih. Ada niatan. Gitu. Kalau ke pesantren sih belum ya. Mungkin. Yang penting. Sekolah. TK. SD. SMP. SMA nya tuh. Ya. Sekolah Islam dulu. Hmm. Karena Pak. Selama ini kan. Jarang. Terlihat di layar kaca. Apakah. Memang sudah. Mau fokus. Terus rumah tangga. Atau masih kangen. Sama layar lebar. Sebenarnya. Apa ya. Pengen. Kangen sih. Sebenarnya. Syuting. Dan ber-acting. Di lokasi. Sama. Apa. Crew. Sama. Pemain-pemain. Cuman ya. Sekarang kan kira-kira lagi pandemi. Satu. Terus aku. Jadi masih takut nih. Untuk ngambil. Kerjaan yang berlama-lama di luar. Karena aku masih tinggal sama orang tua. Masih punya anak kecil-kecil juga. Itu satu. Terus yang kedua. Anak aku tuh kan. Liga tuh. Sekarang umur 6. Yang andainya. Raja Uda tuh umur 3. Jadi kayaknya mereka tuh. Perlu banget. Perhatian aku gitu loh. Itu kan golden age nya mereka ya. Kalau aku gak mendampingi mereka tuh. Takutnya. Aku akan kehilangan momen itu. Udah pasti. Itu. Jadi. Ya itulah dilema kalo perempuan ya. Kalo laki-laki kan mungkin. Ya kerja mah kerja aja. Apalagi udah dari di acting. Gak akan banyak berubah. Tapi kalo perempuan. Aku tuh baru nyadarin gitu loh. Aduh kita perempuan. Abis itu jadi ibu. Abis itu punya anak. Abis itu anaknya. Rasanya tuh pengen ngedampingin terus. Gitu loh. Jadi kayak. Dilema banget sih. Padahal. Ada aja gitu yang ngeluarin. Kayak kerjaan ini. Kerjaan itu. Tapi akunya ya. Aduh nanti kalo aku ambil kerjaan itu. Aku gak bisa ngeluarin dari dia sekolah. Gak bisa nyiapin dia untuk sekolah. Tapi takutnya dia gak mau sekolah. Ntar dia. Ada aja alasan nih. Karena gak ada aku. Apalagi dia semua mau. Harus sama aku. Gitu kan. Jadi kayak. Aduh gimana ya. Gitu. Banyak galau nya. Sebenernya. Padahal. Kangen mah kangen. Pengen syuting lagi. Gitu kan. Karena. Apalagi dari dulu. Ya udah syuting mulu. Gitu kan. Moranya aku bilang. Aduh. Emak berat ya. Jadi perempuan tuh. Apalagi yang bekerja. Gitu ya. Aku jadi ngerasain banget ya. Ibu-ibu. Bekerja tuh. Pasti sebenernya tuh. Dilema banget. Antara bekerja. Sama mau di rumah sama anak. Tapi kalau suaminya. Tapi kalau suaminya. Ada mbak sih. Cuman ya kayak sekarang ya aku pergi. Ya dia sama mbak. Tapi kan. Aku tuh rasanya lebih tenang. Kalau ada aku di sampingnya. Jadi aku tau. Mereka ngapain aja. Walaupun ya kadang-kadang. Mereka sibuk sendiri. Tapi. Yang penting aku ada aja di situ. Itu tuh aku udah. Udah tenang banget lah. Iya. Aku takut kehilangan momen-momen itulah. Karena kan mereka masih kecil-kecil banget ya. Perkembangannya. Nah. Terus gak akan keulang kan gitu. Jadi kalau udah hilang ya. Hilang aja. Nah. Itu tuh yang aku tuh. Suka. Takut kehilangan momen itu. Tapi suami sendiri gak membatasi gitu. Dalam arti. Suami bebas banget gitu. Suamiku tuh. Terserah akunya aja. Itu ya. Tiap. Aku ditawarin kerjaan tuh. Pasti. Dia bilang. Ya terserah kamu. Kau ambilnya. Selalu akunya yang kayak. Dikatikan gitu. Selalu akunya yang malah kayak menolak. Padahal aku yang ditawarin ya. Kalau aku cerita sama dia. Pasti dia. Ya udah. Ambil aja. Dia selalu yang gitu. Sedangkan aku. Gitu ya. Tapi anak-anak gimana. Gitu. Jadi dia. Gimana sih. Mau apa enggak. Dia. Ya malah bingung sama akunya gitu loh. Jadi akunya yang. Seneng sih. Ditawarin kerjaan. Tapi terus akunya bingung. Terus anak-anak gimana ya. Gitu. Tapi bagi peran gak sih. Sama suami. Dalam mengurus. Alhamdulillah. Suamiku mah. Ini banget ya. Apa namanya. Berperan banget. Dalam. Mengbesarin anak-anak. Karena juga. Mungkin karena kerjaannya yang. Flexible. Harus banyak di kantor. Atau di luar. Malah banyak lagi rumah. Jadi kayak sekarang. Ya suamiku di rumah. Tapi Zoom. Cuman kan kayaknya. Lebih penting lagi ya. Kalau ada. Suamiku di rumah gitu loh. Gak cuman sama mbak aja. Sama. Mama aku juga sih ada. Gitu. Tapi. Ya. Alhamdulillah. Dia sangat-sangat. Ke anak-anak juga deket. Gitu ya. Mereka juga sama bapaknya tuh. Ya nyariin banget. Kayak gitu-gitu. Jadi aku merasa. Kita nih. Ngebesarin anak sama-sama. Berdua. Bukan hanya aku aja. Walaupun kadang-kadang. Tetep ya. Enak maunya mama aku. Cuman. Dia sih kalau dia ada waktu. Pasti dia akan bantuin aku. Tengah. 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 Terima kasih.